Hai guys, balik lagi di channel Rifat. Apa kabar semuanya? Dari pertama kali gue posting tim gue di tahun ini, Mitsubishi Rally Art untuk ngikutin EXCR 2023. Banyak banget yang menarik, terutama komentar-komentar mengenai mobil support gue. Tentunya di tahun ini gue pake mobil dari tahun baru, yang gue juga sebelum keluar dari Indonesia. Tapi mobil supportnya kayaknya familiar untuk orang-orang Indonesia, karena ini adalah Mitsubishi Delica yang memang bisa dilihat di Jakarta. Namun, ini versi super specialnya. Desain Delica yang ini adalah pembaruan dari versi Delica yang ada di Indonesia. Unibody-nya secara keseluruhan itu masih sama, tapi front-end sama back-end-nya berubah, berubahnya berubah total. Di generasi Delica ini udah menggunakan Dynamic Shield. Jadi Dynamic Shield-nya itu kalo dilihatnya kayak Expander, tapi ini lebih ditinggi-tinggiin karena mobilnya boxy dan tinggi. Terus untuk ini, di depan, ini headlamp-nya. Kemarin gue nyetirin mobil ini malem, terangnya minta ampun lampunya. Karena memang, ya design-nya ekstra besar. Terus grill-nya futuristic banget. And then, penempatan dari daytime lighting light, atau DRL-nya, itu tetap di atas sini. Nah yang menarik kalo diperhatiin Dynamic Shield baru, Mitsubishi X-Force, kemudian Triton baru, Delica baru. Itu voklam-nya kecil-kecil. Dan voklam-nya itu posisinya ada di bawah sini. Jadi front-end-nya totally is fresh new look. Jadi Delica, yang tipe D5 ini, spesifikasinya memang beda yang sama yang ada di Indonesia. Mobilnya lebih tinggi, kemudian dia 4x4. Delica diciptakan hanya setiap kanan, dan melihat pasar yang ada di Jepang. Kenapa diciptakan 4x4? Karena ini akan menjadi mobil petualangan keluarga. Banyak banget dipake untuk liburan ke gunung-gunung es. Jadi makanya mobil ini diciptakan 4x4. Terus, untuk yang versi ini, yang versi ini, ini kan Full Livery Rally Art 2023. Dia udah menggunakan bannya Geolander. Jadi pelek tuh udah diganti work, terus bannya diganti Geolander. Ukuran bannya gak gede. Sebetulnya rignya cuma rig 16, 225, 75, 16. Tapi efektif banget untuk kemarin kita lagi testing AXCR. Ini bisa jalan sesuai dengan keperluan kita. Terus yang merah-merah ini, kepet-kepet ini. Ini tuh aksesoris-asrinya dari Mitsubishi. Yang menarik, mesinnya diesel. 2200 cc, 145 horsepower, 380 Nm di 2000 RPM. Jadi di Jepangnya, mobil Delica 1 ini sering banget dipake untuk demo tanjakan yang sampai tegak berdiri. Dan ini adalah kekuatan dari Mitsubishi Delica D5. Nah untuk keluarnya lagi, ini aksesoris-aksesoris asri dari Mitsubishi. Di sini ada tulisannya Delica D5. Karena Delica ada beberapa ukuran. D5, ada D3. Dan penempatan lampu-lampu ini, depan, atas itu ya, melambangkan kalo ini adventurous sekali. Untuk bagian belakangnya, refreshment yang diadakan sebetulnya tidak se-massive yang ada di depan. Kalo ngeliat secara keseluruhan dengan Delica yang versi sebelumnya yang ada di Indonesia itu mirip-mirip aja. Tapi dia udah pake LED light. Nah tangga ini, ini juga aksesoris aslinya. Dia berfungsi untuk ambil barang di atas. Dan ini jadi inspirasi mobil service car saya yang baru saya bangun di Indonesia untuk project berikutnya. Dalemnya kayak apa? Karena dalamnya, refreshment total juga, dashboard total beda. Dan seperti apa, kita masuk kayak ke dalam. Melihat gini aja, baru buka pintu. Dashboardnya 100% beda. It's a new dashboard. Terus, versi lainnya lagi adalah, ini udah electric seat. Kalo yang di Indonesia, belum electric seat. Sekarang gue masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam. Bisa diliat. Panasnya luar biasa nih Thailand. Start stop buttonnya udah diganti nih. Sama rally art. Dan start engine. Gak apa-apa ya, permisi ya gue sambil nyalain AC ya. Karena panasnya minta ampun di sini. Dan dashboardnya pun looknya baru. Nah di sini, perubahan signifikan dari teknologi yang ada di Mitsubishi Delica yang baru ini adalah. Pertama, stirnya jauh lebih enteng. Kedua adalah look dashboardnya. Clusternya semua huruf-hurufnya baru. Informasi displaynya juga udah colorful. Gak seperti yang sebelumnya monoton. Posisi tongkat persenalinya mirip-mirip. Kalo yang lama, ya dashboardnya bentuknya agak mirip dikit tapi beda lah. Miripnya dia tetep boxy cuman baru ini miring. Pencetan AC masih sesuai dengan Mitsubishi-Mitsubishi yang lain. Nah yang menarik adalah ini. Ada pencetan 2WD, 4WD, dan 4WD. Ini adalah kekuatan utama dari si Delica yang kita lagi review sekarang. Untuk kualitas bangun mobilnya sendiri. Gue rasa ini premium MPV. Karena udah pake kayu. Terus ini bukan dashboard boongan. Karena ini empuk. Semuanya soft touch. Tuh, bukan cuman plastik. Nah sayangnya mobil ini gak ada audionya. Karena memang keperluannya untuk service car. Dan di Jepang ini hanya sampai 900. Jadi mereka decide waktu kiri mobil ini kesini belum pake audio. Kilometernya sendiri juga baru 700. Karena pure 4 mobil yang dateng di Delica. Empat-empatnya untuk support dari tim kita disini. Dan empat-empatnya spesifikasinya sama. Karena keperluan Delica di Jepang itu memang untuk winter. Jadi masing-masing seatnya ada heaternya. Jadi bangkunya bisa jadi panas. Jadi gak panas. Ada high, ada low. Untuk parking brakenya juga udah pake auto hold. Jadi tinggal pencet aja. Kalau berhenti di macet-macet tinggal pencet yang ini. Semuanya akan bekerja dengan secara otomatis. Untuk tempat penyimpanan. Banyak ada dimana-mana. Di sini, di tengah sini. Sayang ada barangnya. Terus di sini. Ya sepertinya cukup gede. Tempat-tempat naruh gelas segala macam banyak. Dan untuk pintunya belakang udah automatic sliding door. Jadi tinggal pencet ini aja. Kalau gue pencet, dia akan terbuka dengan sendirinya. Mantap! Yang perlu nyimpan kacamata. Ini mobil retro banget. Ada tempat kacamata di bagian atas. Untuk lampunya. Ambience light itu bisa diatur warnanya. Sesuai dengan keterangan yang kita mau. Kalau untuk lampu biasa. Ini dua kiri kanan nyala. Di sini kacanya gede. Tapi gak bisa dibuka. Karena masih baru. Yang menarik juga adalah secara visibilitas. Ini kan memang mirror bagian dalam ya. Kaca spion dalam. Tapi kalau mau lihat lebih lanjut. Di sini ada pencetan kamera. Dan dia akan berubah. Menjadi kamera di sebelah sana. Keren ya. Ini bagian yang paling menyenangkan. Dari Mitsubishi Delica. Dikarenakan. Space kakinya itu. Emang di design. Posisi duknya tinggi. Jadi space kaki bawah. Untuk ke penumpang tengah. Jaraknya dengan. Bangku depan. Space nya tinggi banget. Jadi kalau saya masih mau lurus pun. Belakang bisa. Nah armrest ini jadi standar. Terus. Ini ada satu keunikan. Di bandingin semua MPV yang pernah saya naikin. Ya itu banyak banget cantelan cantelan. Nah cantelan cantelan ini apa gunanya. Ternyata. Setelah di komunikasiin. Dia tuh bisa pasang jaring. Pasang-pasang jaring. Karena. Kadang-kadang kita gak bisa taruh. Ski nya di atas. Jadi masukin dari belakang ke depan. Nah ini salah satunya. Ini kalau misalnya mau bawa barang. Lihat ini jadi perlengkapan standarnya. Kalau misalnya masukin barang sana. Yang urusannya sama barang-barang ski. Bisa taruh di atas sini. Belum pernah lihat sebelumnya. Cuman ini lucu. Karena berasumsi. Yang duduk belakang anak kecil. Jadi kepalanya gak terlalu tinggi. Nah untuk di malam hari. Supaya suasana kabinnya juga lebih romantis. Disini udah pakai ambience light. Jadi generasi delika yang ada di Indonesia belum. Disini sebetulnya nyala ambience light. Kelaranya merah. Di sela-sela ini. Semuanya ada. Jadi menambah kesan romantis. Sekarang waktunya kita coba jalan. Gue sendiri juga penasaran. Soalnya mesin ini enak banget. Kalau lagi duduk di dalam. Tarikannya luar biasa hebat. Smooth. Super smooth. Tapi memang. Bannya kalian pakai ban. Empty. Jadi noise-nya emang agak tinggi. Cuman ya udah. Kita coba jalan sekarang. Duh enak banget nih mobil sih. Baru juga duduk sebentar. Emang beda ya. Kalau mobil long travel suspension tuh. Rasanya. Bampi-bampi kayak apa. Tuh. Liatin tuh. Berasa ya bedanya. Tuh. Coba tenaganya. Tuh. Gimana nggak enak coba. Oke. Mesin yang dipakai adalah mesin diesel 2.200 cc. 2.200 cc menghasilkan 145 HP. 380 Nm of torque. Di 2.000 RPM. Makanya tenaga bawahnya gede sekali. Namun yang seru adalah. Ini adalah mesin dari generasi ke generasi. Di Mitsubishi baru. Jadi ini kode mesinnya 4N15. Kemudian Pajero small yang ada di Indonesia. Pajero Dakar itu 4N15. Dan sekarang Mitsubishi Triton yang gue pakai di balapan AXR ini. Kode mesinnya 4N16. Jadi berevolusi generasi ke generasinya. Untuk transmisinya. Six speed. Automatic. Yang bisa di operasikan juga dengan pedal shift. Dan kalau mau masuk 4 wheel drive. Kita tinggal putar. Dan disitu langsung masukkan tulisannya. 4 wheel drive auto. Untuk keadaan yang lebih berat. Harus ditaruh di lock. Tapi kalau lock pasti gak mau. Sambil jalan begini. Harus berhenti dulu. Dan itu harus lewatin medan yang lebih berat. Secara keseluruhan mobil ini. Huge improvement. Dari delika generasi sebelumnya. Memang noise yang masuk ini. Ya karena kita pakai ban empty. Cuman somehow. Gue pingin banget ini mobil. Kombinasi keren. Kombinasinya eksklusifnya dapat. Habis itu adventurenya dapat. Practicalnya dapat. Looknya dapat. And then tenaganya. Dapat juga. So it's a all-round product in one car. Bisa-bisa di delika D5. Sekarang gue sekalian balik ke. Markas besar. Service area. Nah kita udah dapetin. Spot untuk parkir disini. Oke. So. Itu ada review dari. Mobil support tim kita. Delika Swat. Kita ada 4 mobil. Pastinya akan seru. Kalau kalian ada komentar apapun. Silahkan komentar. Gue favorit banget mobil ini. Gue pingin banget mobil dari Indonesia. Mudah-mudahan aja. Tapi sebelumnya doain. Kita semoga sukses di acara kali ini. Dan Mitsubishi Delika. Selalu juga mensupport kita. Dalam semua perjalanan tim. Oke. Gue check out dulu.